olahraga dan diet itu gak hanya biar sehat kemudian langsing itu bonus enggak kalau memang semua alasan orang adalah itu saya yakin pusat-pusat kebugaran itu sepi karena memang motivasi tiap orang itu beda-beda bisa jadi olahraga yang dilakukan atau diet yang dilakukan itu sebagai sarana untuk balas dendam bisa jadi biar gak dibully atau biar untuk menunjang pekerjaan untuk cari uang sarana terapi mental menjauhi hirupi ke kehidupan agar punya badan bagus dipuji sama pasangan atau orang-orang sebagai ekspresi diri sebagai sarana sosialisasi atau mungkin pembuktian diri gak ada yang salah kalau memang motivasi terkuatmu untuk olahraga itu bukan hanya untuk sehat tapi untuk hal-hal yang lain kamu tetap perlu jujur terhadap motivasimu karena motivasi terkuat itulah yang membuat kamu konsisten melakukan diet melakukan olahraga bisa jadi kalau saat ini kamu belum konsisten untuk melakukan diet dan olahraga adalah karena kamu belum menemukan apa motivasi terbesar dan motivasi tercuci